Selamat pagi Romo, selamat datang di Paroki Santo Yusufati. Selamat pagi, terima kasih. Hari ini saya akan sedikit bertanya-tanya. Jadi kami berdua dengan Romo Marian, saya sebagai pembinaan tertigi MSF, berkunjung namanya Visitasi Kanonik, bertemu satu persatu Romo Mugler Vatera MSF secara pribadi untuk mendengarkan, untuk bersama-sama berdiskusi tentang kebaikan bersama. Maka kami keliling untuk semua Romo yang berkarya di Paroki, di Provinsi MSF Jawa ini keliling dari Jakarta sampai sini dan begitu seterusnya. Di Polonia, kesejaan sangat kuat, dan sekarang sedikit kecuali. di Polonia, kesejaan sangat kuat bertahun-tahun, hanya pada akhir-akhir ini agak berkurang. Tapi untuk mereka yang tinggal di dalam kesejaan, mereka yang tetap beriman dalam kesejaan, iman mereka justru menjadi tambah kuat. Jadi kami sebagai MSF di Polandia bekerja di 15 paroki. Tanti misionari MSF di Polandia lavorano all'estero in diversi paesi di Europa e del mondo. Banyak sekali misionaris MSF Polandia yang bekerja di luar negeri, baik di Europa, apapun di seluruh dunia. Dalam saat ini panggilan itu menurun, tapi masih tetap ada. Secara total, lebih dari 2.000 misionaris Polandia yang bekerja di luar negeri. Gereja di Polandia sekarang ini sedang berubah. Ke arah mana kita tunggu tanggal mainnya. Tadi Romo Paroki, Romo Anton sudah menyinggung bahwa kita harus berani untuk membaca kitab suci, untuk merenungkan maknanya juga bersama-sama dengan orang lain di wilayah misalnya, di paroki, supaya hidup kita itu dijiwai oleh semangat kitab suci. Karena di sana ada pewartaan, ada karya penyelamatan Allah, dan ada usaha dari manusia untuk menjawab panggilan Allah beriman dengan baik. Maka kitab suci bagi kita menjadi suatu kekuatan. Oleh sebab itu kitab suci bukan hanya bagus dipasang di almari, tapi bagus dan dibuka, dibaca juga dalam keluarga, dalam lingkungan-lingkungan. Harapannya bahwa gereja di Polandia khususnya juga selalu berkembang. Anche se noi in questo momento in Europa abbiamo una certa crisi, in altre parti del mondo la popolazione, diciamo, dei fedeli della Chiesa Katolica... Ma la mia speranza che anche in Europa arriverà il momento che la Chiesa di nuovo si rafforcerà, non solo nelle strutture manche con la fede forte dei fedeli. Harapan saya juga di Europa nanti suatu saat iman Katolica akan berkembang, bukan hanya dalam struktur gereja ini, tetapi juga untuk iman umat yang menjadi semakin kuat. Un augurio per la parocchia qui di Pati che cresca. Jadi berharap bahwa di Pati gereja bertumbuh dan harapan saya juga dari Pati tumbuh tokoh-tokoh awam yang baik, tokoh-tokoh awam yang terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat, mampu untuk bergaul bekerja sama dengan orang-orang yang beragama lain, dan juga muncul katekis-katekis pastor-pastor, bruder, suster dari paroki Pati ini. Terima kasih Roma untuk kita di sini. Sama-sama. Terima kasih.